Intro Kabar Rafiahman bersama Nagita Slavina mengangkat seorang anak perempuan menjadi kabar dan berita hangat di berbagai macam media sosial Indonesia Terutama respon yang ditunjukkan oleh kedua anak dari Rafiahman bersama Nagita Yaitu Cipung bersama Rafathar sangat senang dengan kehadiran seorang bayi perempuan yang diberi nama dengan panggilan Lily Dan kita semua mengetahui bahwa anak perempuan itu merupakan anak adopsi yang diambil atas keputusan pribadi dari Nagita Slavina Cipung kita membahas lebih jauh ketika Nagita menggendong bayi perempuan ini terlihat ekspresi dari Nagita Slavina yang sangat senang ya teman-teman Bahkan berkali-kali Nagita Slavina menunjukkan wajah bayi yang memiliki nama Lily-Lily itu sangat imut ya teman-teman dan sangat mengemaskan Makanya tidak heran kenapa Nagita Slavina sangat mencintai bayi perempuan yang diberi nama dengan panggilan Lily Tentu saja hal ini menjadi hal yang cukup menghebohkan Seakan-akan publik mulai bertanya kenapa Nagita Slavina mengangkat seorang anak perempuan Padahal Nagita Slavina sudah mempunyai dua orang anak laki-laki Sebelum kita membahas lebih jauh tentang alasan pastinya Disney menariknya pada saat video ini dibuat nama dari Raffi Ahmad memberitahu kepada publik bahwa besok Raffi bersama keluarganya akan pergi ke London Jadi kemungkinan besar bayi yang mempunyai nama Lily ini akan dititipkan kepada mama dari Nagita Slavina teman-teman Karena memang beberapa hari nama dari Lily tinggal bersama mama dari Nagita Slavina Tentu saja hal itu menjadi hal yang sangat wajar mengingat mereka mempunyai hubungan sedara dan sangat dekat Jadi sangat memungkinkan jika Lily akan dititipkan terlebih dahulu Karena kalau dibawa ke luar negeri yang ditakutkan adalah fisiknya masih belum kuat ya teman-teman Tetapi kita kembali lagi ke topik yang awal Kenapa Nagita Slavina mengangkat anak? Menariknya muncul sebuah berita dengan tulisan Nagita Slavina adopsi anak jalanan Dan Nagita mengatakan Buat menjadi anak terakhir aku Mengingat selama ini dua anak dari Nagita Slavina adalah laki-laki ya teman-teman Pada akhirnya banyak orang mulai bertanya Buat anak terakhir berarti gak ada yang sedara Kalau mempunyai anak perempuan ya Dan usut punya usut itu adalah keputusan dari Nagita Slavina Dan sepertinya dari awal Nama dari Nagita Slavina menginginkan dua anak Dengan dua jenis kelamin yang berbeda Tetapi apa daya yang diberi hanyalah laki-laki ya teman-teman Baik anak pertama maupun anak kedua Jadi disini mungkin adalah keinginan pribadi dari Nagita Slavina Untuk mempunyai anak perempuan Tapi disatu sisi terkadang ketika seseorang Mengadopsi anak biasanya tidak lama kemudian Perempuan tersebut bisa melahirkan anak perempuan Atau melahirkan anak laki ya teman-teman Jadi apakah ini adalah salah satu pancingan Yang dilakukan oleh Nagita Slavina bersama Rafi Ahmad Untuk mempunyai anak keempat Yang berjenis kelamin perempuan Bagaimana menurut teman-teman Sebelum lanjut menonton videonya Teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe Comment, like dan juga share ya teman-teman Kalau bisa donasi juga kali ya Semoga sayang sama Lili kan Bener Si Lili Lili sayang Lili Ada Lili Lili lagi bobo ya Aduh sayang sama Lili Sayang sama Lili Sayang sama Lili 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 lucu ya Aduh ini suka sama Lili ya Sayang ya Gemis Gemis ya Gemis ya Lili Gemis Gemis Lili 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 Iya.. Video bisa sesuai Pha paka adap bada itu? Wow, semua sayang lili.. Aneh okey Dia lupa berapa keju, kan.. Apa lagi keju.. Gak kuat yuk? Gak sakit? Ke depannya keju belum gak sakit? Papa mau dong enge, Suamin Min Hmm... Sekali lagi ya... Kan Adek masih tak Bapak juga sekali lagi boleh ya? Pakai lagi malah enggak? Ini dikit banget ya Allah masa Bapak ini kasih itu. Hei! Banyakan dikit lah. Jangan lagi Pak. Hei Allah dikit banget ya! Ada banyak dong. Hei Pak Kotar, ayo! Main! Main! Gimana? Main FIFA! Manchester City, siap! Alvarez! Kayak air lang. Kayak air lang ini. Alan! Oh ketahuan lagi nonton! Lagi nonton! Oh iya! Apa? 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 Siapa? Siapa dikasih rambutan? Aduh! Gerauk-gerauk lagi! Jangan gerauk-gerauk! Lili mana Lili? Lili mana? A? Nonton! Masih kecil! Ini kan Rafa Atar ya! Kan bukan aja itulah Batar! Lili mana? Lili tidur ya? Lili tidur! Udah ada Lili, udah ada Lili! Apa Rafa ini udah mandi? Udah? Udah mandi ya? Pintar! Ayo! A-a! A-a! Kepat! Aja-aja nggak boleh gelauk-gelauk! Mau kenapa kemana lagi? A-a! Kenapa? Ini kenapa? A-a! 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 B-a-a! A-a! Papa Dada! A-a! 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 coba cari perhatian nih, lo ditorongin ya cemburu aja nih cemburu yang gue nama Lili Lili yoh, si Lili dud apa aja? si Lili dud apa kamu mau ke Lili? mau ke Lili lagi yuk mau ngumpas alis pak mau ngumpas alis pak mau ngumpas alis mau ngumpas alis gak ada apa-apa aja Lili besok kan kita ke London iya Lili gimana? Lili kita titipin siapa aja? kan Lili ajak ke London gak? ajak tapi kan Lili masih kecil belum boleh terbang naik pecawat belum punya paspol ini yang malu buka-buka ya si Lili kita kemana dong kak? kalau kita ke London, titip-titip aja boleh ha? gimana dong? jadi titip-titip aja? ya titip-titip aja mas sekarang mau dibawa iyaa mau dibawa yaa buka-buka baju yaa 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 omel-omel-omel rambut yaa 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 yaa